adem sekali guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel service dinamo marzuki pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara yaitu cara mengganti atau bisa dibilang memodifikasi bosing kipas angin menjadi biring untuk kalian yang belum tahu bosing bosing itu besi bulat untuk menjepit as kipas agar berputar jadi kali ini saya akan menggantinya dengan biring agar putarannya itu lebih maksimal dan tentunya asnya awet ya dan tentunya tidak gampang aus ya jadi kali ini saya menggunakan biring ukuran 608 tipe ZZ ya jadi kalau ada kan ZZ sama RS kalau ZZ itu tutupnya besi kalau RS itu tutupnya karet ya jadi sama-sama lakernya sama-sama saja jadi pertama-tama kita letakkan dulu seperti ini dipastikan biring tersebut dapat bergerak kanan-kiri ya kanan-kiri dapat bergerak kalau misalkan teman-teman diposisikan seperti itu tidak bergerak biringnya itu dilebarkan saja perumahan biringnya ya teman-teman diketok-ketok sama palu atau sama ya sama palu sampai sekiranya biring tersebut dapat bergerak kanan-kiri untuk mengatur center apa enggaknya ya untuk mengatur center apa enggaknya nanti bisa mudah lalu kita amplas asnya dan pastikan biring maju mundur di as itu enak ya tidak serat atau tidak sulit ya nanti kalau sulit kita akan kesulitan saat proses pemasangannya ataupun saat proses menyenterkannya disini saya menggunakan wd ya untuk mengurangi kotoran yang berada di as tersebut lalu saya amplas hingga halus untuk memungkinkan biring tersebut maju mundurnya enak ya jadi sangat istilahnya itu selurut-selurut gitu ya tidak serat sama sekali seperti yang saya contohkan tadi ya kita amplas hingga halus sampai halus ya sampai benar-benar halus lalu kita coba ya selurut-selurut apa enggak ini sudah bagus ini ya selurut-selurut selurut-selurut oh iya perlu kita ketahui saat memasang biring ya itu satu dulu nanti satunya itu masih busing ya jadi satu dulu lalu kabelnya ini ditaruh di belakang sini ya jadi kalau mas pion itu kabelnya berada di depan berhubung ini mau saya biring ya mau saya klaker itu ditaruh di belakang dulu enggak masalah nanti baru kita rubah ya teman-teman saya mau klaker disini ini ya jadi nanti baru kita rubah pada proses terakhirnya pada proses selanjutnya oke langsung saja kita racik lemnya disini saya menggunakan lem besi seperti biasa ya dekstone 5 minutes ya perbandingannya yaitu 1 banding 1 ya yang hitam segini yang putih harus segini juga itu yang namanya 1 banding 1 disini saya menggunakan lem besi agar awet ya jadi nanti lihat saja prosesnya jangan di sekip biar kalian dapat mempraktekannya lalu kita aduk hingga rata ya hingga mencampur hingga tercampur kita aduk seperti ini lalu kita ambil sedikit di tangan ya seperti ini seret seret ya lalu habis itu kita oleskan pada perumahannya ya seperti ini guna untuk menempelkan biring nanti ya biar agak mudah saja nanti biar tidak mudah bergeser-geser seperti ini ya seperti ini lalu kita ambil ini namanya mangkoan ya kita ambil mangkoannya lalu kita oleskan pada mangkoan tersebut ya sebelum kita oleskan ya seperti tadi di awal video harus kita pastikan dulu mangkoannya itu waktu di pelekan ya waktu ditaruh pada perumahan kipas angin itu biringnya mau maju mundur dengan mudah apa tidak ya jadi jika tidak seperti tadi ya itu akan sulit sekali nanti waktu proses penyenterannya ya jadi harus benar-benar center agar putarannya itu enak tidak bersuara ngerik ya biasanya kalau tidak center itu ngerik ya suaranya dan dinamo cepat panas lalu kita terpkan seperti ini ya kita tempelkan seperti ini nah ini kan ada lemnya ini disini kita rapikan agar tidak mengenai diameter biring yang berputar ya jadi nanti kalau mengenai itu bisa sulit berputarnya jadi kita bersihkan seperti ini ya kita rapikan jika sudah seperti ini langkah selanjutnya adalah mengunci ya mengunci mangkoan tersebut pada perumahan kipas agar tidak lari kemana-mana ya jadi dikunci seperti ini kita pukul tok 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 ya kita pukul ini adalah kipas angin merek maspion ya cara ini berguna untuk kipas angin merek apapun ya teman-teman ini cuma sekedar contoh saja untuk mempraktikannya itu all type sama ya jadi semua tipe itu sama caranya oke langkah selanjutnya yaitu memasang ya itu asnya sudah saya pasang pada dinamonya tinggal kita pasang tadi biringnya yang sudah kita lem besi ya kita pasang seperti ini ini pengerjaannya jangan lelet ya teman-teman harus satset ya harus cepat nanti keburu lemnya itu kering ya kalau sudah kering nanti untuk men-senterkannya ya bahasa Indonesia men-senterkan mengepaskan ya agar as tersebut dapat berputar dengan mudah ya jadi sangat lalu sekali jadi harus satset dibaut dan dibaut habis itu kita senterkan ya jadi jangan menunggu lama-lama jangan gelendah-gelendah nanti keburu lemnya itu kering nanti kita akan kesulitan sendiri ya teman-teman jadi harus cepat pengerjaannya ya seperti ini lalu kita paskan pada tengah-tengah 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 lubang ini ya kita paskan sudah pas tengah lalu kita coba putar apakah ada yang gesut atau bergeseran dengan keren apa tidak ya ini cara saya ya cara saya ini sudah saya buktikan berulang kali dan alhamdulillah tidak ada komplain atau kritikan dari pelanggan saya ya ini coba saya dengarkan ya apakah ada suara gesut ataupun geseran pada keren ya ini berhubung masih ada busingnya saya ketuk-ketuk tadi untuk mensenter terkannya harus benar-benar center ya teman-teman nanti kalau tidak center ya pasti kalian kalau mau praktekin ya pasti akan tahu sendiri ya kalau tidak center itu seperti apa yang yang pasti as tidak akan mau berputar ya kalau tidak center sudah saya rasa ini sudah pas sudah center ini saya inceng dari bawah saya intip apakah benar-benar pas tengah lubang apa tidak jika dirasa sudah ya sudah pas sudah tidak ada suara geseran itu kita letakkan di roll ya ataupun dimana saja kita tunggu sampai kering kurang lebih 20 menit sambil kita rokok-rokokan ataupun nyandak garapan liane oke oke dan setelah saya tunggu sambil rokokan kurang lebih 20 menit ini saya rasa lemnya sudah kering sudah mengeras ya ini sudah mengeras putarannya juga sudah enak ini tandanya sudah center ya tinggal kita memodifikasi perumahan yang bagian belakang atau bagian gearbox nya kita lepas bautnya ya tadi saya baut dua dulu nyilang ya saya baut dua dulu nanti kalau sudah dikasih biring semua baru kita baut empat ya jangan baut dua karena tahap terakhir berhubung tadi kan kabelnya itu saya taruh pada bagian belakang ya nanti saya akan merubahnya di bagian depan jadi harus dipastikan ya sudah kering lemnya ya ini sepulnya saya taruh di bagian depan dulu ya teman-teman dan kita akan memberikan biring pada sini ya pada bagian perumahan yang nempel pada gearbox kita pindah dulu pada lepean yang depan karena masbian berada di depan kabelnya kalau berada di belakang itu putarannya terbalik sehingga angin menuju ke belakang ya masak kipas angin angin ini morongguri ini pasti sopo jadi kita harus meniteni atau mengingat-ingat ya bahasa jawanya itu meniteni meniteni alat ya jadi sebagai tukang servis itu harus titen ya dan ini yang sudah saya kasih biring tadi ya kelihatan kemudian untuk as bagian sini juga diingat-ingat ya yang bagian belakang itu asnya ada dratnya ya dratnya untuk memutarkan gearbox ya jadi harus diingat-ingat dan berhubung rotornya tadi tidak sesuai sama keren ya sehingga saya harus menambahkan ring pada bagian bawah ini ya pada bagian bawah ini saya kasih ring 12 2 biji aja dulu ya karena kita harus mengepaskan antara rotor dengan keren ya agar ampernya bagus dan tidak cepat panas dinamonya ya saya ring 2 dulu saya coba apakah masih kurang apa tidak atau sudah pas oh ternyata masih kurang sedikit guys ya saya coba tambahkan ring lagi saya tambahkan ring lagi ini mungkin sudah pas ya mungkin sudah pas ya bisa dilihat ya sudah pas sudah sesuai sama rotor dengan kerennya sudah sesuai ya sehingga nanti waktu kipas dinyalakan tidak cepat panas dan tidak mudah terbakar ya oke ya sebelum kita biring yang satunya kita balik dulu ini seperti yang temannya itu kita balik ya karena nanti kalau kita tidak membaliknya itu tidak pada bagian bibir ini itu nyangkut pada biringnya nanti ya jadi harus kita balik ya agar enak putarannya tidak nyangkut nyangkut pada mangkoknya ya mangkokannya biring langsung saja dipasang kembali putarannya sudah enak guys tinggal kita menyesuaikan saja ya nanti pada tahap terakhir pengeliman lepean yang belakang jadi caranya sama ya seperti tadi di lem sama ya caranya saya kasih contoh lagi ya biar kalian cepat bisa dan dapat mempraktekannya di rumah ya kita lepas dulu ini apa itu namanya mangkokannya bosing kita lepas dulu menggunakan obeng ataupun menggunakan alat-alat tajam yang lainnya asalkan jangan menggunakan kuku nanti bisa copot kukunya seperti ini kita kita lepas mangkokannya saya tidak tidak clickbait ataupun pansos ya ini benar-benar berbagi ilmu ya jadi untuk kalian please apa itu namanya support youtube saya agar dapat berkembang ya agar saya semangat menebarkan ilmu-ilmu yang lainnya kemudian mangkokannya itu kakinya kita ratakan atau kita luruskan guna nanti agar masuknya itu enak ya jadi tidak gugup jadi langsung plug gitu jadi tidak gugup keburu lemnya kering nanti kemudian kita amplas mangkokannya agar kotoran di mangkokan itu benar-benar bersih sehingga lem besi nanti nempel dengan sempurna pada mangkokannya kita amplas ya sampai bersih benar-benar bersih sambil melihat video sambil dipraktekan insyaallah langsung cepat pahamnya cepat paham cepat bisa kemudian kita amplas juga pada lepean yang belakang ini kita amplas permukaannya seperti ini istilahnya kita cacati agar terluka dan lem besi menempel dengan sempurna oke seperti biasa kita pastikan dulu kayak tadi maju mundurnya biring itu enak apa tidak pada as kita benar-benar dipastikan dulu karena ini sangat penting sekali untuk kita memodifikasi kipas angin kita di rumah sudah dipastikan enak kemudian langkah selanjutnya yaitu proses pengeliman seperti biasa 1 banding 1 saya percepat saja biar videonya tidak terlalu panjang saya percepat saja selamat 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tercat menonton! Terima kasih, batu barat balas! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih